Justru aku berani sharing ini. Ini kita kedatangan. Sahabatnya Marsyanda yang mungkin... Tau banyak. Nah, tamu-tamu dadakan kita udah ada di lantai paling atas. Paling atas. Dan kita tadi sudah jalan-jalan di lantai ke 400... 78 sampai 79. Luas banget ya. Karena kita lagi di rumahnya... Marsyanda. Marsyanda. Tapi di depan kita ini udah ada kliping-kliping. Oh, kliping. Anak jaman dulu banget kliping. Eh, lu gak bakal tayang di Mading ya minggu ini. Aku sama Sienna bikin prakarya. Ini adalah foto-foto dari internet kayak Disneyland Paris, Bali... Eh, ini Bikingham Palace. Ada Bali. Terus ini Turki. Nah, jadi ini tuh tempat-tempat yang kita berdua pengen banget... bisa liburan bareng ke tempat-tempat ini. Amin. Terus kayak kita bikin tulisan. Kita tuh hari ini seneng banget karena kita liburan kesini-kesini seakan-akan udah terjadi gitu. Aku bacain satu ya. Ya. Aku, ibu, dan Ole akan pergi ke Siena, Itali. Aku, ibu, Ole, dan Sher are going to Girls Day Out, going to Harry Potter World, and Buckingham Palace. Kira-kira, Cece, kapan ini bisa terwujud? Aduh, mudah-mudahan banget tahun depan kita bisa nonton Taylor Swift di Singapura. Itu yang pertama kalinya tuh keluar negeri bareng. Kita akan memberikan Cece hadiah lagi. Surprese di tamu dadakan masnya dong. Aku banyak sekali surprese-nya. Iya dong. Karena tamu dadakan-tamu dadakan. Surprese-nya. Silahkan dibuka Cece. Cuma kita buka ya. Dari 99. 98. Oh, kelamaan. Wow. Silahkan, Cece, di lihat. Ini jaman kapan nih, Cece? Ini aku sama Didi. Oh, ini ada Al-Eldul ya ini ya? Al-Eldul. Bukan dong. Ini cewek yang dua. Ini aku, Lisha, Didi. Oke. Caca kecil tuh berit banget Sienna ya? Iya. Banyak yang bilang gitu. Ini adik kita kakak beradik bertiga. Eh, kalau kakak sama adiknya Caca tuh sekarang mereka lagi sibuk apa? Adik-adikku kerja di kantor, sama ada yang kerja freelance ngedesain sendal. Iya. Jumlah. Ini aku sama keluarga, anak-nenek, ini mama, om, adikku, adikku. Tapi Caca sendiri hubungan sama keluarga besar kayak gimana? Alhamdulillah semakin hari semakin baik, semakin harmonis. Terus, Alhamdulillah sih aku dikelilingin sama keluarga yang bener-bener sayang sama aku. Nerima apa-apa adiknya. Kemarin juga kan Caca nih sempet rame nih yang berita sama ayah anda ya. Sama papanya Caca. Ini ya papanya ya? Oh iya. Ini papa. Kalau papa sendiri sekarang keadaan kabarnya kayak gimana Caca? Papa sekarang baik-baik aja. Cuman namanya apa ya? Orang tua tuh dia suka ini yang aku tau ya. Ada kondisi-kondisi yang semestinya tuh di cek ke dokter cuma suka males ngecek. Tapi kan gak enak kita suruh-suruh bilangin terus gitu kan. Kalau dia gak mau ya gimana gitu. Dia juga kayak mungkin takut kali ya. Caca pengen ngomong apa sama papa? Semoga papa bangga sama Caca. Semoga papa senang dengan kelebihan Caca dan maafin kekurangan Caca. Kalau Caca pernah ngomong yang salah soal papa di publik. Caca mohon maaf. I love you so much. Papa gak pernah berubah dalam hati Caca. Dan terakhir kali ketemu papa itu kapan Caca? Lebih dari 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Caca tapi komunikasi sama papa masih lancar atau? Tepon-teponan sih tapi jarang. Tapi Caca ini hebatnya adalah kemarin terpuruk ya mungkin dari keluarganya dan juga kemarin kena mental health dan akhirnya sekarang hebatnya Caca ini menjadi pembicara loh dimana-mana. Jadi motivator. Motivator. Malah aku ngerasa dengan adanya bipolar disorder itu tuh tujuannya supaya aku bisa menyemangati orang lain dengan gimana ya. Kadang-kadang kita kan dengerin psikiater atau dokter gitu ngomong kamu tuh sakit ini biar sembuh gini. Terus kita tahu ah lu kan gak pernah ngalamin lu cuman belajar dari buku. Kalau aku menyemangati orang tuh mereka lihat wah ini dia real contoh. Sampai pernah ada tau gak sih? Ya Allah sampai pernah ada yang ngomong sama aku. Dia nangis, dia nangis nangis ngomongnya Caca. Aku udah 4 kali percobaan bunuh diri. Cewek. Tapi lalu aku melihat YouTube channel kamu. Dan karena itu kamu adalah alasan aku masih melanjutkan hidup sampai sekarang. Tadinya kan aku takut banget ya mau jujur ke publik gitu ngebuka kalo aku punya mental health issue gitu. Tapi yang gak ketebak tuh dan menakjubkan adalah ketika aku ngebuka itu ternyata banyak orang yang ngalamin yang sama tapi mereka diem aja. Dan kayak rilis buat orang-orang yang... Mereka ngerasa gak sendiri. Mereka ngerasa kayak wah kok dia kayak gue tapi dia bisa survive nih gitu. Tapi kamu sendiri gimana Caca? Karena kan kok semakin hari semakin hari ada berita yang katanya kamu tuh DLA sempet kabur terus kayak hilang. Terus kayak kamu masuk mohon maaf ke RSJ juga itu seperti apa sih? Aku pengen jujur sih untuk sekarang ya. Karena aku udah menghabiskan satu tahun cerita secara ke temen-temen deket pun ke acara-acara kayak temen-temen gitu. Kalo yang aku ceritain tuh gak sepenuhnya, gak seutuhnya gitu. Jadi kan aku kalo cerita ya aku bilang bahwa sebenernya aku tuh baik-baik aja waktu aku ke LA. Kenyataannya tuh sampe psikiater aku aja bilang gitu, Caca kamu kenapa sih denial banget? Kamu bilang aja kalo emang kamu lagi manik. Duh mana saya berani bilang ke dunia gitu kalo saya tuh mental itu retak gitu loh. Mental itu retak, gak bisa jejak. Sampai kehilangan diri sendiri di negara orang. Terus kayak aku udah punya anak, punya karir, udah dewasa. Terus jadi sebenernya tuh pada saat itu ya memang aku sedikit, bukan sedikit ya. Aku memang lagi unstable, aku lagi gak stabil dari semenjak sebelum ke LA. Dan itu yang pengen aku bilang, aku pengen jujur, aku pengen buka sekarang. Aku pengen rilisin supaya aku lega. Itulah kenyataannya aku gak sehebat itu. Aku masih dalam proses belajar, aku belum sampe garis finish. Untuk menjaga kebaikan mentalku sendiri. Aku masih banyak banget yang harus aku belajarin gitu loh. Dan justru aku berani sharing ini. Ini kita kedatangan, sahabatnya Marsyanda yang mungkin tau banyak. Aku jadi emang ngesel banget karena waktu itu ini, ini Jaren. Jaren thank you so much for coming sini. Jadi tuh Jaren sama satu lagi Shayla dan suaminya David itu banyak banget dihujat. Karena mereka mencoba untuk protect aku. Mereka tuh tau aku tuh lagi maniknya keluar gitu loh. Even Jaren udah tau dari aku di airport menuju di Jakarta cengkareng. Tuh dia, Chasani lagi manik nih Shayla. Lo di LA harus jagain atau gimana gitu kan. Terus kayak aku pengen banget minta maaf. Dan kayak cuma ke Jaren-Jaren Shayla juga dan... Kenapa kamu pengen minta maaf Shayla? Karena aku pas di Jakarta aku ke talkshow-talkshow. Aku bilangnya kayak, enggak gue baik-baik aja Shayla aja yang overreacting gitu. Dan jadinya tau enggak apa, karir dia tuh bener-bener seperti hancur. Karena enggak ada lagi yang percaya sama dia. Karena semua fans aku tuh menghujat dia. Dan aku enggak mau, walaupun ya gimana ya. Ini tuh bukan enggak bisa dibilang, enggak fair. Kalau dibilang ini cuma satu orang, enggak usah dipikirin. Kok jalanin aja karir lo sampai ke atas menjulang apa segala macem. Aku enggak bisa enggak. Jaren, buat Jaren sendiri sebagai sahabat Caca yang saat itu juga ada di LA bersama Caca. Jaren sendiri ngeliatnya saat itu kondisinya seperti apa sih sebenernya? Sebenernya pertama kali notice itu pas kita video call ya. Pas video call kita bertiga sama Stella, sama Caca. Posisinya di LA semua tuh? Enggak, waktu itu Caca masih di Indo. Di airport? Di airport, yes. Oh ke LA? Pas lagi video call, Caca itu ada raising thought sama ngomongnya tuh... Meracau? Disorganized speech. Artinya dia ngomongnya tuh lompat-lompat. Bisa tiba-tiba ditanya apa, jawabnya blablabla, enggak bisa diem gitu. Terus aku langsung bilang sama Sheila, Sheila ini kayaknya lagi manic episode deh. You gotta watch her gitu kan. Tapi pas sampai LA, kejadian lah ya. Tadi Caca cerita, Caca menghilang dan sebagainya. Yang aku lakukan adalah untuk ngeposting di Instagram. Karena kan temen-temenku waktu itu di US semua gitu kan. Viral love itu. Maksud kamu untuk memposting saat itu tuh apa? Aku kuliah 7,5 tahun di US. Temen-temenku tuh banyak banget di LA. Yes, di area LA semua tau kalo liat Caca kabarin kita. Karena kita udah bener-bener khawatir banget. Banyak banget isu-isu kayak Caca lagi di pantai lah, terus Caca digangguin orang, kita enggak tau. Iya. Dan di sana, kayak rasisannya itu benar banget. Tapi apa yang terjadi sama Caca waktu dia lagi tuh? Emang kamu kehilangan kontak? Emang sengaja atau kamu? Aku ninggalin HP. Aku ninggalin HP. Aku ninggalin HP. Dan aku mengalami yang namanya episode psikotik. Psikotik itu memang kalo orang bipolar, memang pada waktu itu tuh aku lagi ngotot banget pengen berhenti minum obat. Terus aku sempet puasa. Puasa 3 hari nggak makan, nggak minum. Kalo aku baca postingannya Jaren, aku baru tau di postingan Jaren, pos psikotik itu definisinya. Orang ini lagi halusinasi, tapi dia pikir itu realita. Dan aku masih inget semua apa aja yang aku liat di mataku yang sedang halusinasi itu sampai sekarang. Aku nggak bisa bilang karena itu sangat amat warrrrrrr. Random things gitu ya. Kayak ya manusia, ya kayak kondisi LA gitu. Cuman kayak... Itu akibat dari kamu? Aneh gitu. Aku nggak bisa bedain. Dan juga kamu 3 hari tidak makan, minum itu? Dan aku kalo nggak salah seminggu sebelumnya memang nggak tidur gitu. Aduh. Iya dan aku pengen banget sih dengan aku mengakui ini untuk temen-temen, kasih kesempatan lagi buat temenku ini, si Shayla karena dia udah di Jakarta sekarang. Jangan lihat dia seburuk itu lagi. Lihat dia apa adanya. Jadi ini konfirmasi dari Caca bahwa yang sebenernya yang terjadi tuh seperti ini gitu. Aku juga punya andil di situ. Dan aku sadar sih, kayak aku tuh ngomong gini tuh bisa aja resikonya buruk ya buat karir aku. Tapi jujur, aku ngomong ini pengen ngasih tau, terutama untuk semua yang nonton, semua yang punya mental health issue, termasuk buat Sienna anakku. Nggak apa-apa untuk nggak sempurna. Nggak apa-apa untuk nggak hebat. Yang penting kita terus manju. Tapi kalo jarang ngeliat Caca, gimana sih caranya kalian tuh bisa mengkondisikan diri kalian supaya tetep bisa baik, tetep bisa, you know, come back to normal lagi gitu. Sulit pasti ya. Sulit, sulit. Apalagi kalo misalnya kita belum bisa mengidentifikasi apa yang terjadi atau masih denial ya atas apa yang terjadi pada diri kita. Jadi sebenernya kalo dari aku sendiri, kita perlu stick to the plan dan kita mengingat bahwa apa yang kita alami itu sebenernya tidak mendefinisikan siapa kita gitu ya. Jadi kalo misalnya seperti yang keadaan Caca tadi kan namanya keadaannya mania gitu kan. Nah keadaan mania itu salah satu gejalanya itu grandiosity artinya. Artinya? Artinya mereka ngerasa mereka on the top of the world. Mereka merasa kayak mereka udah sempurna. They can do everything. Bisa semuanya. Bisa semuanya. Bisa semuanya. Happy terus. Euphoria terus. Nggak mau tidur. Dan kalo Caca tadi sampe ada psychotic symptoms kan. Psychotic symptoms itu berarti dia udah lose touch sama reality. Jadi mereka udah tidak bisa membedakan apa itu realita dan halusinasi. Sulit gitu. Nah salah satu gejala yang terutama terjadi juga di episode mania adalah mereka akhirnya ngerasa oh karena gue udah happy segala gue udah gak perlu obat. Stop everything. Cold turkey. Jadi kayak semua obat-obatan mungkin ada lima obat gitu. Semua berhenti total. Mereka gak pelan-pelan turunin. Langsung semuanya. Langsung semuanya. Langsung semuanya. Dan itu bisa terjadi karena withdrawal. Nah withdrawal itu berarti dia jadi manianya lebih parah biasanya gitu. Karena berhenti mendadak. Karena berhenti mendadak kan udah biasa minum tiap hari. Kan tadinya badannya udah dikondisikan nih. Tiba-tiba berhenti mendadak jadi luar. Bingung badannya. Jadi sebenernya kalo kayak gitu kita gak bisa dilepas sendiri dong. Gak bisa. Harus dimonitor. Tapi Jerome ngeliatnya gimana nih? Kalo ngeliat sekarang Caca live by herself. Di rumah sendirian. Tinggal sendiri gitu. Apakah itu sebenernya gak akan berdampak lebih negatif. Berbahaya kan. Berbahaya. Gak ada yang mengawasi juga. Sebenernya selama dia Caca udah punya coping skill yang baik. Dan dia sudah mengikuti lah ya. Maksudnya anjuran dari dokter. Obat-obatannya. Resepnya sesuai. Dan dikonsumsi sesuai dosis yang diberikan. Sebenernya aman-aman aja sih. Dan Caca ya perlu menyadari aja kayak kapan. Oh Gua sekarang lagi butuh sendiri. Gua lagi butuh ketemu orang lain. Dan She reaches out. Jadi kalo dia lagi kesepian itu dia ada kok chat Jack. Ngapain? Main ke rumah gua. Gitu kita. Terus ngobrol-ngobrol aja dibawah. Jadi nih sekarang Caca ini udah lebih baik. Lebih bisa stabil. Kondisi emosional aja dan lain-lain. Dan Kamu tau gak? Sekarang Caca ini sering jadi motivator loh. Iya. Di acara-acara seminar gitu. Tanggapan kamu gimana? Menurut gua lu keren banget Caca. Karena gak semua orang bisa gitu. Iya bener. Orang-orang biasa setelah mengalami sesuatu banyak kan mereka jabahkan Don ya? Iya. Yang kedua adalah karena di Indonesia tentang mental health itu masih stigmanya kuat banget kan? Dan Caca berani sekarang di depan media bahkan mengatakan bahwa dia episode manic di LA segala. Itu gak gampang. Karena dia udah tau juga risikonya tadi dia bilang kayak mungkin akan menerima koma negatif hujatan dari netizen. Ada juga banyak nih kayak netizen-netizen di luar sana yang mikirnya wah dia ada bipolar atau ada mental health itu jauhin jangan dideketin nanti ganggu atau apa segala macem. Itu kalian menanggapinya tuh seperti apa? Buat Caca dulu deh. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa mungkin mereka kurang mereka mungkin belum tau gitu ya kayak kayak yang dikasih tau sama dokterku sebenernya dari dulu. Ya kamu tuh bipolar bisa loh tetep kayak orang yang gak bipolar. Asalkan kamu ikutin saran dokter kalau kamu memang di tahap bipolar yang perlu minum obat ya kamu minum dan kamu jangan denial. bukan penyakit yang menguasai aku tapi aku yang menguasai penyakitku tapi itu cuma aku bisa kalau aku gak denial. Kamu kan berarti harus mengkonsumsi obat-obatan ini secara seumur hidup ya? Gak boleh skip satu haripun karena efeknya kan tadi bukan gak boleh skip satu haripun kalau dia tau dia lagi going to the beda-beda sih ada yang ada yang gak boleh skip satu haripun ada yang minum kalau butuh aja tergantung minum yang kalau butuh aja iya tapi kalau misalkan kayak secara efek jangka panjang apakah membahayakan dari tubuh Ca? ini secara orang awam ya mau nanya apakah berpengaruh gitu Ca? kalau sejauh ini sih dari ginjal atau segala macem enggak ya? beda-beda ya kasusnya mungkin itu yang lebih tau sih kaum dokter kan dok obat itu kan racun kan? dia bilang nih enggak obat akan jadi obat asal dosisnya benar sesuatu yang tepat akan bekerja dengan tepat tidak berlebihan gak berlebihan gak kurang juga karena kalau kurang gak cukup buat bikin kita stabil makanya Ca Ca tuh sampai sekarang pun masih dalam apa ya konsultasi dengan psikiater juga? dari pertama aku di diagnosa sampai sekarang itu sebulan sekali atau sebulan dua kali aku konsul sama psikiater harus ini kan maksudnya bukan hal yang murah ya dengan konsultasi psikiater itu biaya yang lumayan tapi buat temen-temen kayak misalnya netizen yang Ca Ca bilang banyak banget yang terbantu akhirnya bisa open bisa realize bahwa mereka punya penyakit mental tapi gimana buat mereka yang gak punya biaya buat konsultasi ke psikiater itu menurut Ca Ca gimana? itu itu sangat disayangkan dan sangat memprihatinkan memprihatinkan banget karena aku berharap ada badan atau lembaga dari pemerintah yang bisa membantu orang-orang yang mental health issue tuh real bukan dibuat-buat jadi kasihlah bantuan kalau kamu bisa memberi bantuan gitu kan gak semua orang mampu mudah-mudahan ini bisa masuk ke dalam BPJS ya ya gak sih? setuju gak? ada gak sih masuk ke BPJS gak ya? ada tapi bener-bener harus ke dokter umum mendapat rujukan lagi ke psikiater surveinya panjang dan juga obat-obatannya bisa di prescript dan bisa di resepnya terbatas banget obatnya A gitu padahal tujuannya apa mendikasinya A dan itu sama sekali gak membantu malah mungkin bisa membuat salah lah langkah pengobatan karena harus banyak obatnya aturan ya mudah-mudahan ya hari ini tamu dadakan dinonton dan semoga ini ada jalan keluar buat mungkin orang taunya sakit jantung sakit paru-paru sakit batuk segala macam tapi sakit mental itu juga adalah bagian dari kita jadi kalau bisa juga di cover karena biayanya pasti gak murah yang kayak gini mudah-mudahan kedepannya ada jalan yang dan pasti kita hari ini mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup banyak juga iya loh tentang kesehatan tentang gimana sih bangkit dari keterpurukan yang mungkin sekarang di alami Marshanda dan akhirnya menjadi motivator yang bisa memotivasi orang untuk lebih baik iya tepuk tangan dulu untuk Marshanda dan juga Jaren thank you Jaren terimakasih banyak sehat terus bukunya Caca luar biasa sama seperti ini di belakang Caca tadi aku ngeliat ada poster 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 namanya Marsh Marsh ini yang baru aku luncurin wow Caca bikin buku ini pertama kali bikin buku Caca pertama kali isinya apa? isinya tuh quote quote motivasi satu halaman satu quote yang tentang healing tentang growth tentang pertumbuhan mental tentang kesehatan mental namanya bukunya Mentally Marsh oke tujuan kamu membuat buku ini apa? buat teman-teman yang memiliki masalah seperti kamu juga kakak? gak harus sih gak harus punya masalah karena aku rasa semua orang kan pasti punya masalah gitu ya punya stressnya masing-masing tapi buku ini aku harap bisa jadi penyemangat dan membuat orang merasa suffering itu memang menyakitkan gitu ya tapi kadang-kadang kita membutuhkan suffering untuk menyadari apa yang perlu kita jaga lebih baik lagi dari diri kita dari orang-orang sekitar kita juga membuat orang merasa gak sendiri dan bisa ada semangat hidup amin tapi seperti yang tadi kita dengar dari Caca tuh kalau manusia itu hidup pasti punya masalah kalau gak ada manusia hidup yang gak ada masalahnya tapi masalah manusia itu beda-beda tergantung manusianya dan jalan hidupnya dia gitu terima kasih 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 terima kasih